Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Sabda Alam Raya Channel Kali ini kita akan membahas tentang doa ijab kabul perkawinan Islam Jadi ijab adalah kalimat dari pihak wali pengantin perempuan Yang menyatakan bahwa dirinya menikahkan anak perempuannya Atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada pengantin laki-laki Itu adalah maksudnya ijab Sedangkan kabul adalah jawaban menerima dari pengantin laki-laki Atas ijab yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan Berikut kalimat ijab yang diucapkan sendiri oleh wali yang berupaya kandung pengantin perempuan Angkah tuka Bajawaj tuka Maktubataka binti Bimahri Hala Artinya Saya nikahkan kamu Dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pindanganmu Anakku Dengan mas kawan Titik-titik Tunai Itu Kalau ayah kandung Sendiri Yang Mengijabkan Sedangkan Kalimat ijab Yang diucapkan sendiri oleh wali yang bukan ayah kandung pengantin perempuan Adalah sebagai berikut Angkah tuka Wajawaj tuka Maktubataka Titik-titik Binti Titik-titik Bimahri Titik-titik Hala Jadi ada perbedaan Antara Ayah kandung sendiri Dan juga wali dari ayah kandung pengantin perempuan Artinya Saya nikahkan kamu Dan saya kawinkan kamu Dengan perempuan pindanganmu Binti Titik-titik Dengan mas kawin Titik-titik Tunai Jadi perbedaannya Kalau Bukan orang tua kandung seperti itu Kemudian Kabul mempelai laki-laki Versi bahasa Arab Adalah sebagai berikut Kabil tu nikah H Watazwijaha Bilmahril Madgur Artinya Atau Dalam bahasa Indonesia Saat terima nikah dan kawinnya Titik-titik Binti Titik-titik Dengan mas kawin tersebut Dibayar Tunai Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh